Maimun Fikrit dan Zubaida Azwan merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia yang terkena dampak saat gangguan layanan transaksi sepekan lalu. Mereka mengaku, roda ekonomi usahanya terhambat karena hanya memiliki satu akun rekening untuk semua transaksi di Aceh, yaitu BSI. Seperti Zubaida Azwan, yang saban hari harus mengulus kebutuhan logistik di Lembaga Rehabilitasi Residen Narkoba. Dirinya sempat mengalami kendala karena tidak bisa menarik uang tunai di gerai ATM, padahal Zubaida harus membeli kebutuhan pokok residen setiap minggunya. Zubaida mengaku hanya memiliki satu akun bank, yaitu BSI, sehingga dirinya hanya bisa pasrah menunggu layanan transaksi kembali stabil. Mungkin dibilang dampak ya, malah sempat panik ya, karena memang saya tergantung sekali dengan transaksi bank dan kita cuma punya satu rekening, yaitu BSI. Di mana saya juga mengelola satu lembaga, di mana transaksinya itu memang melalui rekening. Jadi setiap minggu itu kita harus mengurus kebutuhan lembaga, dan itu rutin, menyangkut banyak orang. Nah ketika ini terhambat, ketika ada masalah seperti ini, justru sempat panik sih. Begitu juga dengan Maimun Fikri, juga mengeluh karena keluarganya yang notabene sebagai pedagang kecil, juga terkendala akibat gangguan layanan BSI. Dirinya meminta pemerintah Aceh mencarikan alternatif lain untuk mengatasi persoalan perbankan syariah yang belum stabil. Sangat-sangat mengganggu dan sangat merugikan, dan kami tidak ada punya pilihan, karena sudah ditarkan oleh pemerintah Aceh bahwasannya bang syariah yang boleh hadir di sini. Jadi pemerintah harus punya alternatif memikirkan ini. Saya tidak meminta bank konven hadir kembali, tapi ada langkah-langkah secepatnya agar ini bisa teratasi dan jangan terulang kembali. Sejak tidak diperbolehkannya lembaga keuangan konvensional di Aceh pada 2022 lalu, kebanyakan masyarakat Aceh beralih ke lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan dalam Kanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, sehingga lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Hal ini membuat masyarakat tak banyak pilihan untuk menggunakan jasa keuangan yang lain, karena yang tersedia hanya Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, dan BSI di Aceh.